KB mewujudkan keluarga berkualitas, jadi kita semua disini sebenarnya sudah paham KB, keluarga berencana. Kalau masalah teorinya semuanya bisa baca, siapapun itu saya kalau gak baca lupa lagi, teman-teman juga baca seperti itu. Hanya mungkin untuk pendahuluan yang saya mau tegaskan disini adalah bagaimana kita sama-sama bertekad untuk menjalankan perusahaan KB ini. Karena ternyata KB ini mewujudkan keluarga yang berkualitas dan ini bagian yang sangat bersing dari kesehatan secara holistik ya. Jadi mulai dari definisi dulu, pengertian keluarga berencana berdasarkan pengundang nomor 10 tahun 192. Merupakan kebayaan peningkatan kepedulian dan pelan serta masyarakat melalui penjewasaan usia perkahwinan, pengaturan kelahiran, pembinaan, kekarenan keluarga, peningkatan kesejahteraan, keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Jadi selama ini mungkin kita kadang berpikir KB itu hanya sebatas menunda persalinan, menunda kehamilan, menunda memperpanjang jarak antara anak yang berkaitan dengan anak yang lainnya. Tapi kaya-kaya itu poin-poin kecil yang berkaitan dengan KB, yang tidak kita sedari contohnya adalah disini. Pendewasaan usia, pendewasaan usia perkahwinan ini merupakan hal yang sangat betik juga. Jadi KB ini bukan hanya sekedar yang kita rencanakan bahwa orang yang sudah menikah, suatu bagaimana dia menjalankan penjewasaan usia perkahwinan, jadi bahkan sebelum menikah. Itu sudah harus, sudah masuk konsep KB di situ, sebelum menikah. Jadi kalau yang berdasarkan kasus, bahkan akhir-akhir ini ya, satu bulan terakhir ini di rumah sakit Pumarno, tentang kenapa dalam bulan yang sama itu, kami itu dapat kasus grafit, G1, P0, A0. Jadi pertama, tapi usianya itu ada empat pasien kami dapat 16 tahun, ada 14 tahun, ada 12 tahun, dan ada 10 tahun. Jadi saya agak panik juga ini yang 10 tahun dari empat pasien ini, Jadi tiga, satunya itu memang karena accidental ya, kemudian yang lainnya itu tiga ini memang dinikahkan oleh orang terakhir, yang akan katanya sudah mens, ya mungkin karena zaman sekarang karena khawatir dengan pergaulan bebas, anak-anak yang hamil di luar nikah itu banyak, sehingga mereka mengambil pilihan untuk segera menikahkan anaknya. Tapi merupakan satu hal, menikahkan boleh aja mungkin untuk biar menghalalkan hubungannya, menghindari simpan yang jatuh di masyarakat, tapi perlu diingat untuk kesehatan secara keseluruhan, baik terutama untuk wanita itu sendiri, kemudian secara keseluruhan, secara global, untuk sebuah keluarga yang masih usia diri seperti ini itu belum kita istirahkan, kalau untuk mencapai keluarga yang sehat, sejata itu sangat sulit. Apalagi kalau misalkan tinggal dari segi medisnya aja, kalau anak umur 10 tahun, 12 tahun, panggulnya aja belum berkembang, jadi terpaksa semua diakhiri dengan seksio, ini nanti jangka panjangnya juga akan mempengaruhi kesehatan, reproduksi wanita itu sendiri. Jadi program KB ini tadi ya, bagian yang terpandung integral, jadi memang kadang nanti kesannya kecil padahal ternyata KB ini, yang tadi sudah saya sampaikan di awal itu mencakup banyak hal, baik itu dalam program pembangunan nasional juga memegang peranan yang sangat penting, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya. Penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Nah ini sekilas aja sejarah program KB, jadi pada awalnya itu seorang perawat di New York, Margaret Severity, yang bergerak dalam bidang kesehatan, menolong produksi, kemudian mendapatkan hal tingginya akar kematian ibu dan bayi. Lantas dari sini mulai berkata bagaimana caranya untuk memanfaatkan akar kematian ini. Dengan menikmati kesehatan, kemudian mengatur 7 lah kelahiran. Kalau di Indonesia kita sendiri, ini program KB dikenalkan, mulai dikenalkan pada tahun 1950. Cuma saat itu belum nyangka yang sekarang menjadi program resmi pemerintah. Belum itu hanya para dokter-dokter secara individual yang mungkin wawasannya sudah lebih luas, sudah dapat mengembang dari luar. Lantas memikirkan bahwa KB ini sangat penting. Jadi perorang-perorangan aja, dipakai-pakai sendiri, menyarankan untuk KB. Jadi waktu itu belum ada dukungan yang secara resmi dari pemerintah. Bahkan di masyarakat itu sendiri, masih banyak yang menolak jika misalkan ada dokter yang sudah mengambil lantas menambahkan ke yang bersamputan. Secara umum ini saya sampaikan lagi, Indonesia, karena kita ini urutan keempat terbanyak di dunia-bunia. Jadi kalau misalkan tidak ada 3 jahat sekarang, kemudian terjadi lojakan penduduk, dengan segala aspek yang perlu kita perhatikan, menurut dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, makam-makam, kalau kita tidak berhenti dengan pengaturan jumlah penduduk. Jadi, persamaan penduduk di Indonesia, pada tahun 2000-2009, itu ada peningkatan dari Rp205 dengan Rp230 juta. Tapi karena ini sudah dikulai program KB, kalau kita kalkulasi secara statistik, itu seharusnya ada, tanpa KB itu dia, perkiraan jumlah penduduk adalah Rp285 juta di tahun 2000, atau Rp330 juta di 2009. Tapi karena program KB sejarahnya, ini jumlah kelahiran yang bisa dihindari, jadi kurang lebih Rp100 juta dan Rp80 juta untuk tahun 2000. Tujuan program KB itu sendiri secara filosofisnya adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta menunjukkan program kecil bahagia dan sejahtera dengan cara pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Yang kemudian nanti akan tercipta penduduk yang berkualitas, sumber daya Indonesia yang berbentuk, dan meningkatkan kesejahteraan dari keluarga dan masyarakat. Jadi, merupakan upaya untuk mengatur kelahiran anak, kemudian jaraknya, dan usia ideal untuk melahirkan. Jadi, tadi yang kebapak mau menikah, silakan ikut hak di badai TAPI untuk melahirkan yang ini. Yang sebaiknya mungkin walaupun nanti usia, masih takat diwisit dan menikahkan, yang sebaiknya diperkenalkan dengan KB. Melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mengunjungkan keluarga yang berkualitas. Jadi, keluarga kita ketatui merupakan unit terkecil dalam satu masyarakat yang terdiri dari suami istri, kemudian ada anak, dan ada keluarga yang terkait di dalam perlindungan usaha. Kembangunan keluarga merupakan upaya membutuhkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Jadi, kita mulai dari keluarga. Kalau mungkin sama pasien, kita belum, ya, sama kita pendiri ya. Biasa juga kan kita dapati tenaga kesehatan sendiri, tapi belum bisa mengatur program KB di keluarganya sendiri, akutannya terdekat, dari om, nark, 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 ada yang padahal masih usia 40 tahun. Malkan anak sudah tidak hasil hamil, jadi kita mulai dengan pamseling di keluarga terdekat. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkayaan yang sah, ciri-cirinya ya, sejatrah, sehat, maju-mandiri, jumlah anak yang ideal, Berwawasan ke depan, bertanggung jawab Harmonis tentang Nah ini, jadi KP itu sendiri Mencakup pendewasaan Usia perkahwinannya Kemudian pengaturan pelajaran Untuk keluarga kecil Bahagia sejahtera Untuk keluarga sehatnya ini Termasuk keluarga sejahtera Ini termasuk pembinaan ketahanan keluarga Dan peningkatan kesejahteraan keluarga Semuanya ini memiliki keluarga kecil Bahagia sejahtera Pasangan usia sukur Miskin, jadi Usia sukur tapi ada kendala ekonomi Kalau terlibat dengan alat Kementerian kita akan berharap Menurutkan kematian iklan, kematian baik Jadi tidak bisa kita Kumpiri untuk mencapai Kesehatan secara politik itu banyak Aspek yang mempengaruhi, salah satunya adalah Kendala di ekonomi, jadi kalau Misalkan Dari ekonomi sendiri tidak mampu Kemudian ada lagi yang Sudah tidak mampu Tapi tidak 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 punya Kesadaran untuk Antisipasi, jadi dia tidak Mendaftarkan juga dengan DKN Di masaan masih Tiba-tiba hamil Memangkan ternyata Ada kendala, ada komplikasi Sehingga harus dilakukan operasi Tapi terlambat pertolongannya Tinggalnya mungkin ada lagi kendala geoprofisnya Terlambat diruduk Sehingga kematian ibu dan kematian bayinya Juga meningkat Jadi kalau misalkan Dari banyak aspek itu Kita sarankan untuk menggunakan Alat kontrasepsi Terutama misalkan pada Pasangan Dari ekonomi Ini mengapa kami perlu Yuzidat tadi ya Adanya loncakan Kemudian ini secara keseluruhan Pertumbuhan Pendukai tidak terkenali Ini memiliki kontribusi besar Terhadap terjadinya Perusahaan di rumah Jadi memang Aspeknya sangat luas Kalau kita berbicara tentang Efek dari Runcakan hidup Jika tanpa disesai Program Kabe Kemudian yang penting adalah Kualitas Sumber daya manusia Bukan berlimpahnya jumlahnya ya Kalau jumlahnya banyak Tapi tidak berkualitas Ini yang akan menjadi bencana Misalkan Akrab criminalitas Yang meningkat Dimana-mana Itu kan juga salah satu faktor ya Jadi kita melihatnya Kalau Buka Kabe Memang melihat secara keseluruhan Kabe memiliki Memang sangat penting Dalam pembangunan SDM Yang berkualitas di masa depan Perlu pemahaman yang sama Dan segenap Pembedaan bangsa Tentang penting Dan strategisnya Program Kependudukan dan KB Bagi pengembangan saat ini Dan kemudian Untuk di masa depan Tiga faktor Yang melihat keluarga Menjadi sejahtera Bebannya Jangan terlalu berat Kira-kira Kalau anaknya Tiga dengan anaknya Sepuluh Pasti lebih berat Beban keluarga Kalau yang anaknya Sepuluh kan ya Kemudian ekonominya Harus kuat Kalau misalkan Ada yang bilang Misalkan Saya kan Secara ekonomi Secara ekonomi Secara ekonomi Misalkan kuat Karena tambah-tambah anak juga Perlu kita sampaikan juga Ini bukan masalah ekonomi Tapi masalah kesehatan Ibu dengan Murti parah juga Misalkan Faktorsi kependarahan Kemudian Ketahanannya Harus mantap Keluarga bencana Membatas Setorang ya Semua Semua Anggota dan keluarga Kemudian Pertama untuk wanita Perlu diketahui bahwa KB itu Memangkan hak muslak Reproduksi wanita Jadi Wanita yang berpenggung Jadi kalau misalkan Di rumah sakit Kita konseling Untuk penggunaan KB Tidak mutlak Harus ada tanda tangan suami Wanita itu Kalau dia memang Sangat Sudah mutlak Ingin KB Tentu Dia yang pernah Penentukan Cuman Pada praktiknya Karena kita Dengan Ada istri Ada orang timur Saat kita Meminta Persiduan dari suami Termasuk anaknya Juga nanti Kalau misalkan Ada kenapa-kenapa Ibu nya Tidak muti parah Melahirkan Pada repospartum Gak ada lagi Yang merahkan Jadi Meningkatkan Semua Pesejahteraan Semua Untuk keluarga Termasuk Sampai Nera Ini Bahan Tayang sekilas Jadi Mengenai Metode kontraseks Tadi Kita Sudah membutuhi Bapak KB Ini sangat Ketika 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 Keluarga Sehingga Di akhir Sisi Pesanya Ingin Memperkenalkan Secara Sekilas Mungkin Untuk Menegarkan Kembali Ya Sudah Sama Sama Beberapa Metode Kontraseks Mulai Dari Subjektomi Atau Metode Operatif Vanita Jadi Sifatnya Permanen Tapi Sebenarnya Dalam Segi Medis Tidak Ada Yang Benar 100% Ketika Perhimpinan Bahkan Sama Komi Bisa Terjadi Kegagalan Jangan Kalau Diatara Sama Metode Nilai Yang Paling Tingkat Efektivitas Jadi Ini Dengan Cara Memutus Subah Kemudian Diikatnya Sehingga Perjalanan Sel Sperma Dan Sel 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 Bertemu Ini Terhampat Tidak Bisa Bertemu Oleh Karena Keberhasilan 99% Ini Merupakan Metode Operatif Jadi Ada Kontraindikasinya Tapi Ini Kontraindikasi Mutlak Bahkan Justru Pasien Yang Ada Misalkan Penyakit Jantung Yang Sudah Tingkat Akhir Nah Itu Sebenarnya Kita Sarankan Untuk KB KB Yang Tetap Karena Kalau Dengan KB Yang Lain Dia Bisa Gagal Sedangkan Kalau Dia Terjadi Kehamilan Memorberat Seseorang Cuma Nanti Ini Akan Di Dilei Secara Beberapa Bidak Jadi Mungkin Nanti Kerjasama Dengan Dokter Internanya Mampu Dokter Anistisinya Jadi Ini Kontraindikasi Selanjutkan Kontraindikasi Terlampakan Itu Yang Terpaksa Berikan Metode Kontraindikasi Selain Kalau Pas Ektomi Untuk Sekilas Saja Yang Bukla Lagi Cuma Bisa Dilakukan Oleh Bagi Bukla Yang Biasanya Melakukan Ya Ini Dengan Angka Efektivitasnya Cukup Tinggi Tapi Memerlukan Kerjasama Yang Baik Antara Pasang Anusia Sebenarnya Karena Kalau Pasang Atau Cara Pasir Salah Atau Lambat Membukanya Itu Menjadikan Angka Pergagalannya Jadi Tinggi Bilkb Bilkb Ini Merupakan Obat Oral Yang Hormonal Macam Macam Jenisnya Di pasaran Ada Yang 21 Tablet Ada Yang 28 Tablet Jadi Cara Kerjanya Menekan Opulasi Mengentalkan Lendit Di Murut Rahim Sehingga Sudir Dilalui oleh Sperma Kemudian Menipiskan Lapisan Endometrium Sehingga Sulit Terjadi Implantasi Dari Bukla Spersi Ini Jenisnya Kemudian Ada Lagi Yang Namanya Obat KB Injeksi Nah Sudikan Ini Ada Yang Setiap Bulan Sepertinya Bersama Dengan Yang Formal Lainnya Seperti Kemudian Ada Yang Disuntikan Per Tiga Bulan Kemudian Ini Ada Yang Pasang Di Bawu Kulit Atau Implant Macam Macam Juga Jenisnya Dan Yang Berikutnya Ada Spiral Ini AUD Atau AKDR Melakukan Praseksi Dalam Rahim Tidak Mengadu Kerenal Jadi Kesimpulannya KB Mempunyai Fungsi Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Dan Anak Serta Menunjukkan Keluarga Kecil Yang Bahagia Dan Kesejahteraan Kesejahteraan Penduduk Yang Berkualitas Sumber Daya Manusia Yang Bermutu Dan Meningkatkan Kesejahteraan Memberikan Manfaat Pada Seluruh Abot Keluarga Kemudian Ada Macam Metode DKB Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih